I don't think she'd do Seperti yang tadi Miss Tonight Show bilang Bahwa kita pengen ngobrol gimana kalau dari sisi presenter-nya Sisi host-nya Kita juga termasuk dong ya Mereka juga termasuk Mereka juga host Host-host juga Kita akan undang lagi nih mereka juga sudah menjadi host di berbagai macam event gitu Ini dia Irgi Faresi Malista Karim Janjuanita Kristiani Rame ini Rame merah merah Rame merah Rame merah Rame merah Bebat Malang akhirnya studio Unanjo Ada Tujuh Host dan juga presenter Wah Silahkan silahkan di belakang mulanya Masih nih Kita berdiri aja biar dia yang duduk Kalau dia yang berdiri Masih ya Kalau duduk sama gue berdiri tingginya sama Dan dia yang berdiri Gila aku berdiri Kamu duduk Hei 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 Tertip ga? Tertip ga? Duduk 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 dong sih Guys temen rima berasa kayak SNSD ga sih? kalau misalnya menurut diri masing-masing Steve Harvey sendiri patut disalahkan atau enggak kalau aku aku takut kemakan karma boro ya kalau kita ngomongin dia jelek-jelek salah dia dong tapi salah-salah dia jelas ya tapi siapa sih manusia sempurna yoga apa yoga kita yoga main yoga tapi kalau Irgi lu sendiri pernah enggak melakukan kesalahan kayak gitu gitu misalnya ya salah baca MC of air on air ini jenis-jenis pertanyaannya agak menjebak nih pernah enggak pernah enggak kayak gitu kalau enggak Steve Harvey mudah-mudahan jangan kan dia buat kesalahannya itu persis di momen puncaknya ya kan itu belum pernah tapi pernah buat kesalahan iya pernah gue produk nama orang bukan nama orang tapi nama orang itu memang produk jadi waktu itu pertama kali ngemsi waktu jadi gue gue pertama kali memang waktu itu dapat program dan gue pertama kali ngemsi kedua sih memang gue sebelumnya penyanyi ya nah terus deh gitu ada pesanan memang gitu eh nanti sebutin ya selamat ulang tahun kepada ibu ini gitu itu memang ada itunya namanya dia itu memang berbau produk yang punya tv-nya turun siapa tadi yang ngomong begitu sampai digituin iya karena kan untuk 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 waktu itu memang di TV untuk kayak gitu kan enggak boleh karena itu produk kan gitu tapi dia memang fair dia nggak ke kita jadi dia nanya kreatifnya mana gitu orang kreatifnya kalau kita memang kan cuma misuruh akhirnya dikarungin terus hilang terus hilang ya seminggu kalau Yonita sendiri menurut lo Steve Harvey sendiri kedepannya nih bakal gimana katanya banyak yang bilang wah lu bakal nggak dipakai lagi loh bakal susah lagi cari job oke kalau gue secara pribadi gue pernah melakukan hal yang sama seperti yang Steve Harvey lakukan serius loh ya pernah dan itu live di acara beauty pageant juga itu sekitar tiga tahun yang lalu jadi ini percaya nggak percaya jadi ini posisi kedua dan ketiga terbalik jadi pada saat makanya ketika gue mendengar dan gue nonton videonya dia gue tuh gemeter gue deg-degan sendiri gila ini kan gue kayak nge-recall gitu ini kan seperti gue yang dulu tapi saat itu kronologi persisnya adalah jadi pada saat kita akan membacakan pemenang kedua jadi kan biasanya tuh kita menjelang tuh break dulu ya segala macem terus tiba-tiba tuh ada kayak orang gitu ngasih gue dan partner gue saya tuh kertas gitu loh dia bilang nanti ini yang bacain ya ketika kita mau baca pengumuman pas kita buka namanya yang diampok sama yang di kertas itu beda terus kan gue bingung dong gue sama partner gue mati ini lagi live nih gitu kan kita mikirnya oh mungkin yang di kertas itu yang terbaru kali akhirnya kita putuskan untuk membacakan yang di kertas tersebut ternyata salah dong terus lu gimana nih? Apologize ke Steve Harvey jadi itu namanya itu memang terbalik dan kita juga bingung kan gue kan emang upload itu kan baru-baru lagi kita baca ketika pada saat kita umumkan dong jadi tapi saat itu produser gue bilang jadi gak boleh diralat yang penting juara satu gak boleh salah gitu dan itu dan sampai hari ini gue tuh gak tau siapakah orang yang memberikan kertas itu ke gue oh my god tapi nanti orang-orang gak tau lo salah kan orang gak tau tapi kan tapi kan petingginya turun langsung gue kayak tau dengan pistol ini kok bisa salah gitu tapi kita kasih liat sampai sekarang ketuker sampai sekarang sampai hari ini ketuker oke siapa yang menurut tapi kalau gue masuk akal pembelaannya Yonita Steve Harvey pun melakukan klarifikasi kemarin dan ini videonya nih di konferensi pers ya ini dia you're the first tower well look before the ceremony look 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 looked there's no training I was at rehearsal nothing improbian look I'm at rehearsal I made a mistake I didn't read first Run-Up on the car but I said the winner of Mixed Universe 2015 instead of saying first Run-Up I read the name on the car that's a mistake this isn't about training no I justらい meminta you Wah, kalau Steve Harvey bilang dia katanya Q-Card-nya susah terbaca Q-Card-nya di Amerika Sama ya kayak Q-Card Tempelan begitu ya Yang kurang cuma Stabilo Kita lihat Q-Card-nya seperti apa ya Ini dia nih Tuh, ini yang bikin salat tuh kayak gini ya Penempatannya ya Jadi, second runner-up First runner-up Tapi gede dong Miss Universe 2015-nya Di bawah dong, kanan-bawah Tapi mungkin katanya akan lebih gampang Andai kata desainnya seperti ini Ini dia nih Tuh Gimana tuh? Jadi, ya itu kesana, kesini, kesitu, kesitu gitu loh Yang ngerti gak? Dikasih panah Iya Gak letaknya, letaknya Letaknya Bisa jadi ya, Bo? Ini waktu dia pegang tangan kali ya Misalnya waktu itu mungkin yang kalau kita pegang mic-nya sebelah kiri Berarti yang kanan, yang gitu lah Berarti ketutupan jempol kali gitu ya Bisa jadi gitu Bisa jadi Vincent sendiri pernah salah kan lo? Apa? Kasih tau dong yang lo pernah salah juga Oh iya Nah, ini Live juga waktu itu acara Saur sama Desta Bintang tamunya Gita Gutawa Pertama kali dia tampil Yang kita lihat pada saat datang adalah Erwin Gutawa Nganterin anaknya Jadi kita langsung aja Ini dia, Erwin Gutawa Studio sunyi aja Tapi gak ada yang muncul Erwin Gutawa, dua kali akhirnya Gita Gutawa Gita Gutawa cuma Oh anaknya Oh anaknya Gisa 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 Kita juga sudah menanyakan kepada masyarakat seputar kesalahan di ajang Miss Universe. Kita lihat videonya seperti apa. Ini dia. Pendapat gue buat kesalahan pembacaan Miss Universe kemarin tuh harusnya dipersiapin lagi ya. Karena kayak itu kan acaranya resmi, semuanya nonton. Masa bisa ada sih kesalahan teknis yang kayak gitu, harusnya lebih profesional kali ya. Kalau pendapat gue sih itu fatal banget. Karena itu kan ajang internasional dan dilihat seluruh dunia. Jadi ya fatal banget sih kalau sampai salah sebut. Kalau gue jadi Miss itu di posisinya dia, yang jelas gue malu banget sih. Apalagi acara internasional kayak gitu. Tapi tetap stay cool aja di panggung. Paling ntar di belakang panggung gue nangis. Kalau aku jadi Miss Columbia pertama pasti aku kecewa banget. Tapi harus tetap profesional. Karena itu di Miss Universe harus diajarkan beauty, brain, dan behavior. Jadi aku akan bakal tetap profesional kayak Miss Columbia. Tetap senyum, tetap terima. Kalau ternyata aku cuma jadi runner-up pertama. Dan berat. Ya itulah dia. Tapi begitu komentar pertama, teman-teman langsung. Tidak-tidak suka yang human error, yang I.O nya nge-brief kita. Tapi untuk para pembawa acara semua di luar sana, mari kita berdoa jangan sampai kita melakukan suara. Amin. 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 Ini memang ngeribang. Amin. Pasti saya ngeribang. Karena beberapa kali emang gue sendiri baca cue card sering banget, sering hampir salah. Untungnya kan gue profesional, gue hebat gitu ya. Oh. Jangan sombong. Jangan sombong. Pak. Mungkin waktunya baca mata plus. Oh iya iya. Jangan sampai. Jangan sampai. Ketika lu suatu hari lu salah, kemudian tengah ini ditanyingin lagi. Lu nyesel pasti. Oh. Riran lagi ya. Tapi di sini bersemarin memang aneh hosnya cuma satu. Biasanya itu berdua gitu. Jadi ada yang bantu-bantuin. Karena aku lagi nggak bisa. Oh iya iya. Oh iya iya iya. Karena kamu lagi yoga kan. Aku ambil rapor. Ambil rapor. Tapi padahal si Fafi sendiri itu dia sudah menang award ya. Tiga kali betul-betul untuk Emmy Award. Dan dia memang senior. Senior. Membawacara Family Feud juga ya. Iya iya iya. Kalau destasi-destasi nggak pernah salah. Setahu gue. Yang salah cuma mukanya aja kalau lagi wawacara. Biasa biasanya. Ini namanya melecehkan profesi host lu. Di depan orang host host. Parah banget nih orang ini. Nah bilang aja BOT pengen dihibur kan. Hibur pakai apa? Chandra. Mana orangnya? Ya. Saya panggilin dulu. Sebentar ya. Chandra. Udah ada bumpernya. Udah ada bumpernya cer-cer. Halo selamat malam. Udah ada komedi. Udah ada komedi. Kita sebelahan aja. Halo selamat malam. Halo selamat malam. Kenalin nama gue Chandra. Yes Chandra. Ngomong-ngomong soal pembawa acara. Gue juga ada kejadian unik dan lucu ketika gue membawakan sebuah acara di event yang sangat besar. Event apa itu? Event. Iklan lah nggak boleh. Cheers. Event, event, event. Terus. Ketika gue sapal audiensnya. Apa kabar semuanya? Dengan semangat. Tapi nggak ada yang jawab. Waduh. Oh mungkin gue kurang ceria. Membawakannya. Kurang dengan hati. Apa kabar semuanya? Dua kali. Nggak ada juga yang jawab. Aduh. Mungkin gue kurang menjiwai. Begitu ketiga. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Nggak ada yang jawab juga. Ternyata nggak ada yang nonton. Terima kasih nama gue Chandra. Eh ketawa dong kasih anak. Eh ketawa doang. Eh ketawa doang. Kita cuma tanya apa ya? Salah apa ya? Ya nggak nggak. Gue bingung. Eh ketawa dong. Ini cuma gue nggak munung ya. Tanya yang salah siapa? Siapa? Yang salah lupa nontonnya. Hebat nyajak aja kesini. Itu sesuatu stand up komedi yang lucu pas dia keluar. Itu dia. Cuma Chandra doang. Oke kita tenangkan diri. 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 Biar ke sana stabil lagi dulu ya. Ya bok hiburannya kayak gitu. Iya. Ya itu stand up komedi kan dimana-mana kan lucu. Yang nggak lucu cuma di tunai show doang. Hebat kan? Gue nyesel lu manggil dia lu. Nyesel nyesel. Mau lagi? Chandra. Udah 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 udah. Setelah ini kita ajak mereka bermain. Kita akan tantang mereka. Tetap di tunai show. Bye. Bye.